Ucupers, bagaimana kiranya saya sudah siap menjadi mempelai belum? Mempelai apa dalang sih ini sebenernya? Di sana gunung, di sini gunung. Di tengah-tengah ada si nunung. Pokoknya daripada bingung-bingung, mendingan kita ngerjain si Mika Kristina namanya. Ucupers, pergaulan anak SMA sekarang memang udah cita-citaan dulu lah urusannya. Kayak si Mika ini nih yang mau kita kerjain. Ceritanya dia ini cewek yang populer di sekolah. Cele populer, banyak cowok yang kepincut. Salah satunya ya saya ini Ucupers. Tapi kira-kira kalau cewek kayak gini mau gak Ucupers? Kalau saya langsung ajak menikah. Nah mari kita mulai bergomba-gomba rias. Halo? Lo Mika? Iya. Lagi dimana? Ini siapa? Ulia-ulia. Lah? Napa Kak? Lagi dimana? Di YouTube. Nama siapa aja? Sama anak-anak. Eh apa kabar sih lah? Ya baik lah. Sombong amat sih sekarang. Iya ya lah. Enggak, enggak enggak sombong. Lagi deket sama siapa sekarang? Kenapa nanya-nanya? Ya enggak apa-apa nanya-nanya aja. Nanti juga tanggung sendiri. Katanya lagi denger-dengar ini ya. Lagi deket sama Fidi ya? Ah iya. Oh udah berapa lama deket sama Fidi? Udah dari awal masuk sekol sih tapi deket-deketnya ya baru-baru ini. Kok lo bisa suka sih sama Fidi? Kemudian tuh apa? Ya enggak apa-apa nanya aja kok bisa suka. Iya ya gitu deh. Mendingan juga sama gue. Yuh lo omong banget. Iya apa sih penggulauannya Fidi dari gue? Hmm jauh. Kok gitu? Fidi tuh masih bocah ingusan. Ih bocah ingusan daripada lu tuh ah. Eh gitu sih. Eh Fidi bukan udah punya pacar ya? Udah putus. Yang si Eva-Eva itu? Iya udah putus. Kok lo tau? Lo daripada lu dijadiin yang kedua sama si Fidi mendingan juga sama gue. Enggak lah. Tiga tahun loh mereka pacaran gue tau kok. Si nggak orang dia udah putus. Eh jangan-jangan lo yang ngerebut Fidi. Lo yang rusak hubungannya mereka ya? Enggak. Iya lah gue tau Fidi kan player juga. Enggak tau. Eh kenapa sih? Lo nggak mau jadi pacar gue? Iya. Gue sampe nggak bisa tidur nggak bisa makan kepikiran lo terus. Lebay-lebay lo kalau lebay ya? Enggak tapi beneran Mik. Gue sampe sekarang aja masih nyimpen foto lo kok di kamar. Ih apaan sih kak? Ya Allah apa gitu sih? Gue tuh sayang sama lo tuh sayang beneran. Rambut lo bagus. Gue suka kalau ngeliat rambut lo tuh. Keliatannya imut banget pake gigi kawat gitu. Lo tuh cewek yang terlucu yang pernah gue liat. Gue punya rencana jangka panjang tapi itu semua harus gue lakukan sama lo. Aku munut laki. Kok munut laki? Oke gue nggak ngegombal. Aku pengen tuh ketika aku bangun muka kamu yang aku liat di samping aku. Aduh kak. Kak udah dulu ya kak. Aku pengen tuh ketika aku siap kebikiran kak. Aku lagi main. Aku ngeliat ada telur dadar sama roti tawar yang kamu siapin buat aku. Iya aduh itu lebay. Aku nggak lebay bener. Yaudah ya udah ya. Enggak. Kok kamu gitu sih? Kok kamu gitu sih? Ya aku nggak gimana nih. Eh kalau hampir kamu matiin aku ke rumah kamu bener. Kalau mau ke rumahku ya aku nggak di rumah. Ya aku ngomong sama papa mama. Apalagi sih lebay banget. Nggak usah ngangkut-ngangkut orang tua aku deh. Aku bilang langsung ke mereka. Aku siap. Daripada kamu sama Vidi anak ikusan nggak tahu apa-apa. Ya Vidi tuh lebih baik. Eh kakak belum tentu ya. Kakak tuh dewasa. Nggak usah ngata-ngatain orang kayak anak ikusan. Emang kamar naca. Loh. Kok kamu jadi ngatain aku gitu sih? Ya sekarang sih. Sekarang nggak usah ngajuk orang aku kayak gitu. Kok kamu kayaknya defensif banget. Kok kamu kayaknya ngebelain Vidi banget. Apalagi sih. Kamu jadi pacar aja belum kamu ngebelain kayak gitu. Ya jelas kok sayang lah sama Vidi. Terus kamu sayang sama Vidi. Vidi sayang sama kamu. Vidi sayang kok sama aku. Kamu tahu dari mana. Dia jauh lebih sayang sama Eva pasti udah tiga tahun sama-sama. Kakak nggak tahu masalah mereka yang tiga tahun ya. Ya tapi kan mereka tetep aja udah tiga tahun. Masa rasa sayang cepet banget hilangnya. Tiga tahun itu benar-benar tuh menjadikan hubungan dia tuh berkualitas. Kalau emang dia tiga tahun tuh semudah itu ngelupain si Eva. Gak mungkin. Berarti dia tuh sama kamu cuman main-main. Kamu tuh cuman dijadiin pelariannya doang. Tahu nggak? Aku deket Vidi tuh udah lama pak. Aku kasih waktu 10 detik deh. 10 detik ya gitu. Kamu mau nggak nikah sama aku? Hitung. Tua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Enggak. Enggak mau. Kamu semudah itu sih ngomong gitu ke aku? Aku nggak sayang. Aku nggak punya perasaan. Lambat laun kalau kita udah berhubungan pasti kamu akan menemukan rasa sayang itu sama aku. Kalau aku nggak tulus. Kamu pasti tulus kok. Enggak tahu. Apa sih? Apa perasaan, Kak? Ya itu makanya. Ya kamu juga nggak tahu kan. Itu kan yang namanya perasaan. Kita nggak akan pernah tahu sebelum kita mencobanya. Ya kalau misalkan dari awal Jakarta, kalau nggak tulus ya gimana aku bisa sayang kamu, Kak? Jamannya bapak kakek nenek kita juga mereka dijodoh-jodohin pada akhirnya lihat. Mereka awet sampai kakek nenek punya buyut-buyut cucu kayak kita ini. Ayo. Persetan lah sama perasaan. Kalau kamu nolak cinta aku. Ya? Kalau kamu nolak aku, aku membunuh diri. Apaan cukup di dalam? Pakai-pakai kek gitu loh. Biar kamu tahu kalau aku ini bener-bener tulus. Aku ini nggak cuman ngomong doang. Kamu bilang bulut lelaki. Aku buktiin. Kalau emang sampai kamu nolak aku, aku membunuh diri. Aku nggak main-main. Jangan-jangan kayak gitu lah. Kasih aku kesempatan lah. Aku udah pernah nyoba kan sama kakak. Aku tuh sama kakak tuh nggak dikasih nyaman. Kasih aku kesempatan sekali lagi. Kan kubuktikan pada dunia. Kalau aku nggak bisa dapetin kamu, terus Fidi juga nggak akan bisa ngedapetin kamu. Paham kamu. Jahat banget tuh orang aku diri sayang sih. Ya udah. Aku bisa apa-apain Fidi kok. Lihat aja nanti. Lihat aja ya. Kalau aku tahu kamu masih hubungan sama Fidi, aku habisin Fidi. Kamu maaf Fidi kenapa-napa? Nggak. Kalau gitu kamu jauhin Fidi. Kamu pulang. Aku mau ke rumah kamu sekarang. Aku mau ketemu orang tua kamu. Nggak. Nggak. Nggak usah. Udah aku milih Fidi. Aku nggak keganteng baku. Benar kamu jauhin Fidi. Kalau nggak aku bisa aku telepon Fidi. Aku samperin dia. Aku gebugin sekarang. Jangan mentang-mentang Fidi itu penyanyi. Suaranya bagus. Terus kamu lebih milih dia daripada aku. Wah ini hanya dari mana? Loh Fidi Aldiano kan? Apaan tuh? Betul kan? Cowok yang lagi deket sama kamu Fidi Aldiano? Hah? Fidi Aldiano. Fidi siapa? Mika. 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 Wah ini saya sudah dateng loh. Eh. Ini saya mau kawinin langsung. Tuh. Ini bisa dites dulu kebayangnya. Kawin. 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 Eh ntar lu. Eh Mika. Cowok yang lagi deket sama kamu namanya Fidi Aldiano bukan? Wah berarti saya salah orang. Ini bukan nikah yang saya maksud nih. Tapi tetap jadi nikah ya. Nikah nanti diliput sama Trans 7. Di. Ops. Salam. Isi. 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 Isi.